Gunungnya Mangkawi itu saya Danau Wanagong itu saya punya sum-sum Laut itu saya punya kaki Tanah di tengah ini tubuh saya Kau sudah makan saya Mana bagian dari saya yang kau belum makan dan hancurkan Kau sebagai pemerintah harus lihat Dan sadar bahwa kau sedang makan saya Coba kau hargai tanah dan tubuh saya Yosef Palomang, Mei 2000 Halo kawan-kawan semua, kembali dengan saya Ruth Di satu channel ini Channel yang selalu mereview buku-buku bagus Ya, kawan-kawan kali ini saya akan mereview satu buku Jadulnya Yosefa Alomang Bergulatan seorang perempuan Papua melawan penindasan Ini bukunya Oke, buku ini ditulis oleh Benny Giai dan Yafet Kambai Dan diterbitkan pada tahun 2003 oleh Elsa Papua dan European Commission Jadi, kenapa kali ini saya mereview buku tentang perempuan Papua yang melawan penindasan Karena menyongsong atau dalam rangka 16 hari 16 hari kampanye anti kekerasan terhadap perempuan Jadi, tanggal 25 November itu adalah hari anti kekerasan terhadap perempuan Pada tanggal itu, 25 November itu ada tiga perempuan yang dibunuh Tiga bersaudara Mirabal bersaudara Karena melawan pemerintahan Trujillo pada tahun 19 Dan sejak itu, pada tanggal mereka dibunuh tersebut Kemudian dipakai dan dijadikan hari peringatan Hari anti kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia Jadi, inspirasi atau hari tersebut dipakai karena itu Itu aja Buku ini, buku tentang Yosefa Alomang Yang ditulis oleh Benny Giyai dan Yafet Kamban Pada tahun 2003 diterbitkan ini Menurut saya ini salah satu buku yang Untuk perempuan yang hari ini melawan Itu harus baca buku ini Buku ini menceritakan tentang kisah hidup seorang Yosefa Mulai dari dia kecil sampai dengan besar Jadi, gaya menulis buku ini adalah bertutur Berdasarkan cerita yang diceritakan oleh mama Yosefa sendiri Kemudian dibutuhkan dan ditulis kembali oleh Benny Giyai dan Yafet Kambai Luar biasanya dari buku ini Itu adalah kisah perjuangan mama Yosefa itu sendiri Bagaimana dia melawan penindasan itu Sebagai seorang perempuan Papua Juga, mama Yosefa ini adalah salah satu perempuan Yang menurut saya Ada banyak perempuan Papua yang hari ini mengalami kekerasan Ada banyak perempuan Papua yang hari ini tertindas Tetapi, semangat untuk melawan itu Itu ditunjukkan oleh mama Yosefa Kegigian dia, konsistensi dia Itu sampai dengan kemudian dihargai Mendapatkan penghargaan oleh dunia Dua kali bahkan Jadi, yang pertama itu mendapatkan penghargaan oleh Yam Tianhin Itu tahun 1999 Dan The Goldman Environment Prize pada tahun 2001 Di Amerika Serikat Jadi, perjuangan mama Yosefa ini Itu menjadi Apa yang buat saya itu Satu toko perempuan Di luar dan pada Segala macam polemik Dan pergulatan dia Sebagai seorang aktivis perempuan Itu juga tertuang dalam buku ini Tetapi, bagaimana dia punya semangat Itu yang harus kita contoh Mulai dari melawan Aksi-aksi sampai dengan Mulai dari mengorganisi rumah mama di kampung Menjadi seorang perempuan Yang mereka bilang perempuan hai Perempuan yang akan mendatangkan Apa Kebaikan Mendatangkan kemakmuran Mendatangkan sesuatu yang baik Itu dalam 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 kepercayaan Dalam kepercayaan mereka Sebagai Amunggi Amunggin Jadi, disini juga saya baru tahu Kalau ternyata Amungme itu Itu sebutan untuk laki-laki Dan Amunggin itu sebutan untuk perempuan Dan mama Yosepah adalah mungkin seorang perempuan dari Di nikah Dari Dari Tempat di mana Fripper berada Dan dia melawan disana Bukan hanya Kenapa mama Yosepah melawan Itu juga kalian bisa temukan dalam Queenie Dia melawan karena dia merasa Hak-haknya sudah dirapas Bahkan bukan hanya Melawan Yang Dalam artian Ini gitu Mama Yosepah itu betul-betul Berdasarkan apa yang di alami Melawan miras Bikin razia miras Kemudian mama-mama yang punya kebun Yang hasil-hasil kebunnya Bagaimana supaya hasil kebun itu bisa laku Bisa habis terjual Sedangkan Tripper sudah ambil mereka punya tempat Sudah ambil mereka punya semua-semua Jadi Perjuangan itu komplit disini Dan kalian- Kalian harus Baca buku ini Dan mama cerita terkait Mama Yosepah dari masa kecilnya Sebagai seorang anak yatim Dan Sewaktu Bagaimana mama Yosepah Dimasukkan di dalam Tempat di pembuangan Konsepiten Tapi kayak di Apa Tempat pembuangan itu Tempat Apa Pembuangan Kotoran itu Kotoran manusia ya Dan Itu sangat-sangat Menurut saya Sangat-sangat Tidak manusiawi sekali Tapi itu tidak membuat Mama Yosepah jerah Tidak membuat Mama Yosepah jerah Sekali Sama sekali Di dalam sini juga Ada banyak orang yang Mendukung Kemudian Men-support Beliau Dalam Pekerjaan-pekerjaannya Dalam perjuangannya Dari yang tidak tahu Kemudian menjadi tahu Dari Semangat dia Dan rasa Rasa tertindas dia Kemudian Melawan untuk Mendapatkan hak-haknya itu Kembali Saya rasa Walau bagaimanapun Mama Yosepah membuat Satu dampak Di komunitasnya Khususnya komunitas Memang-mama Pelanggaran HAM itu Jadi Memang-mama yang Suami-suaminya Tidak kembali Memang-mama yang Suami-suaminya Sudah meninggal Itu kemudian Berkumpul Diorganisir Dan bersama-sama Kemudian mereka Melakukan aktivitas Seperti anion Noken Dan lain-lain Itu bersama-sama Kemudian memikirkan Bagaimana sayur-sayurannya Harus laku Dan menurut saya itu Perjuangan perempuan Perempuan yang Sulit Tapi kemudian Berhasil dilakukan Seorang Yosepah Dan Saya rasa Belum ada Perjuangan perempuan Yang kemudian Dibukukan Selain Buku Mama Yosepah Kalau hasil-hasil penelitian Hasil-hasil Rekam Atau data-data Terkait Berapa banyak kekerasan Yang dialami oleh perempuan Itu banyak sekali Tapi Berapa orang yang Survive Siapa itu Survivor Siapa para penyintas Itu Belum banyak ditunjukkan Dan belum banyak Dibukukan Ini Salah satu buku Yang Mendokumentasikan Bagaimana Perjuangan Dan perlawanan perempuan Jadi perempuan itu Adalah Survivor Dia adalah penyintas Oke Bersama dengan review saya Terkait buku ini Mungkin tidak menyeluruh Tapi Saya tetap ingin Menyampaikan Apa Hari yang Menyampaikan selamat Memperingati Hari yang Tiga kerasan Terhadap perempuan Kiranya hari ini Menjadi momentum Kita bersama Perempuan Papua Untuk Melakukan perlawanan Terhadap segala macam Bentuk penyintasan Dan diskriminasi Yang dialami oleh Perempuan Dimanapun Di seluruh dunia Termasuk di Papua Terima kasih Buat kamu semua Yang sudah nonton Thanks for watching Jangan lupa Saksikan video Selanjutnya Jangan lupa Untuk like Share Comment And subscribe Oke See you On next video Bye 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 bye